Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kalau tadi bicara tentang pap smear kemudian screening mungkin jeneng semua itu belum banyak terkait dengan vaksinnya jadi ini sudah tahu semuanya jadi overview saja jadi HPV itu berkaitan dengan kanker anogenital ya Jadi tidak hanya perempuan ternyata laki juga dan kemudian ada genital word India dan ini Kamen seperti biasa tadi dibilang bahwa melalui perhubungan seksual itu HPV itu biasa ada jadi lebih sering kalau dari perempuan ke laki daripada laki ke perempuan Hai kenapa tahu ya jadi kalau perempuan kan ada reservoir ya di vagina sebagai reservoirnya virus jadi itu lebih umum dia untuk mengularkan daripada kalau dari laki ke perempuan kemudian ini 90% itu kalau words itu APP tipe 6 dan 11 tapi kalau yang cervical cancer itu 16 dan 18 di Amerika di bahkan di kita juga itu 16 dan 18 ini kemudian ditemukan di Amerika 31324 makanya kemudian ada vaksin yang nanovalen itu mereka bikin di empat tadi 6 11 16 ditambah 5 ini jadi dari nanovalen Nah jadi nanti supaya tahu bahwa tiga macam vaksin itu nanti sekarang sudah ada tapi yang nanovalen belum masuk di Indonesia memang jadi jadi kalau yang quadrivalen yang kita kenal dengan gardasil itu 2006 tidak beda jauh dengan yang servarix atau bivalen 2007 kemudian nanovalen itu baru 2014 jadi kalau nanti tersediaannya ini yang kita sering pakai dan ini nah ini yang belum masuk di Indonesia memang tapi semua ini sebenarnya prinsip kerjanya sama jadi semua ini namanya vaksin dimana vaksin itu sebaiknya diberikan itu sebelum terpapar ya kan jadi itu sama sebenarnya jadi kenapa dihimbau direkomendasikan untuk anak-anak gadis yang belum pernah berhubungan seksual karena dianggap belum terpapar oleh HPV jadi ini semua diharapkan diberikan sebelum terpapar oleh HPV jadi yang di takutkan orang-orang memang apakah itu virus yang aktif dan sebagainya sebenarnya dia bukan karena dia adalah menggunakan teknologi DNA rekombinan jadi hanya diambil kapsitnya aja jadi bukan gen yang E tadi tapi dia cuma kapsitnya aja terus kemudian melalui rekombinan DNA teknologi dia menggunakan kalau ada yang pakai yeast jadi pakai apa bangsa jamur gitu ya untuk kemudian dibiarkan jadi menjadi virus like particle jadi nah jadi tidak ada yang mengandung virus yang hidup jadi vaksin-vaksin sebenarnya aman gitu ya sejak 2017 71 negara sudah memperkenalkan HPV ini pada anak perempuan dan 6% baru pada anak laki-laki terutama untuk genital warts dan kemudian kenapa vaksin laki-laki juga perlu karena mungkin seksual bebas male to male jadi laki-laki juga disarankan untuk vaksin yang di kita masih belum jadi untuk anak-anak HPV vaksin baik yang nano kemudian yang kuadri maupun yang bivalen itu sebenarnya ini ya rangenya 11-12 tahun ini terus sampai 26 jadi kalau misalnya BHO sampai umur 45 kemudian ada kita Hogi sampai 55 sebenarnya yang disarankan sebenarnya yang sangat direkomendasikan adalah usia-usia ini nah ini untuk laki-laki bukan yang bivalen tapi yang nanovalen yang kuadrivalen ini untuk sama sebenarnya umurnya tapi sampai 21 kalau sebelumnya belum pernah jadi kalau ada anak perempuan laki yang minta divaksin ya memang enggak apa-apa artinya kudukan perempuan yang penting anak perempuan ternyata anak laki juga perlu nah ini ya jadi direkomendasikan pada populasi-populasi yang lain misalnya pasien-pasien yang dengan HIV atau kemudian vaksin yang homo gitu ya jadi itu disarankan untuk vaksin juga kalau dulu perempuan kemudian tidak direkomendasikan pada saat hamil walaupun belum ada belum ada kelainan-kelainan yang sangat mengganggu karena tadi HP vaksin tidak mengandung virusnya ya jadi hanya komponen virus like partikelnya saja nah ading dua atau tiga dosing jadi bisa dimulai dengan sembilan tahun kalau yang sekarang malah dua dos dosisnya dua jadi dengan interval enam bulan atau 12 bulan jadi itu kalau mulainya antara sembilan dan empat belas jadi kalau misalnya dimulai dengan umur sembilan tahun bisa cuma dikasih dua 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 kali vaksin kemudian yang tiga intervalnya 0 1 dan 6 atau 0 2 dan 6 jadi kalau 0 1 dan 6 itu untuk yang bivalen kalau yang 0 26 itu untuk yang kuadrivalen jadi kapan perlu tiga dosis kalau sudah lebih dari 15 tahun lebih dari tadi ya 9-13-14 itu perlu dua kali saja tapi kalau lebih dari 14-16 itu 23 dosis gitu ya kalau misalnya juga sebelumnya sudah dapat tapi belum komplit atau jaraknya malah terlalu dekat atau ini ya pasien-pasien yang transgender person ini kalau sama sebenarnya umurnya sama seperti perempuan juga ya cuman dia lebih 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 pendek bisa sampai 26 nah tiga dosis lagi kapan itu kalau misalnya ini ya justru bukan kalau dosisnya terlalu dekat atau terlalu jauh ya misalnya antara pertama dan kedua itu yang mestinya itu karena ada 0 1 kemudian 5 bulan kemudian tapi yang jaraknya itu kemudian dosisnya kurang dari 5 bulan itu malah harus diulang tiga kali jadi bukan masalahnya terlalu dekat atau kemudian terlalu maju ya kadang-kadang ada oh ini kalau saya sudah sekarang sudah vaksin kemudian telat dia baru tujuh bulan kemudian itu malah enggak papa tapi kalau misalnya antara yang sekarang kemudian baru 4 bulan kemudian diberikan padahal mesinnya dia yang dua dosis itu kan minimal lima bulan tapi sebelumnya diberikan misalnya kecepatan gitu ya itu justru perlu yang tiga dosis Hai gitu ya jadi bukan yang karena Oh sudah kejauhan ini harus diulang lagi harus tiga dosis bahkan enggak jadi kalau yang kedekatan artinya muka piknya waktu pemberian yang pertama belum belum mencapai pik yang diterang diinginkan negeri sudah dapat lagi itu malah enggak 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 harus jelasankan malah tiga kali Hai kapan yang tiga kali itu juga Hai ini kalau ada penyakit-penyakit ini ya HPV kemudian ada penyakit-penyakit yang transplantasi kemudian kemudian pasien-pasien impunus apa ada obat-obatan yang imunosupresif itu bisa lebih lanjut dan berinya tiga kali Hai nah ini gimana kalau sudah dapat yang pertama bivalen kemudian stoknya habis boleh enggak ganti yang misalnya quadrivalen boleh enggak papa enggak harus diulang gitu ya tapi disarankan kalau misalnya pakai yang bivalen ya selanjutnya bivalen atau kadrivalen yang quadrivalen jadi tidak harus juga tetapi boleh sebenarnya interchangeable jadi boleh boleh diganti Nah kenapa kau sekarang di minta yang dua dosis aja cukup karena yang tiga dosis itu ternyata ya pencapaiannya rendah sekali terutama daerah-daerah yang kita masih daerah yang berkembang yang urban gitu ya sampai tiga kali suntik itu susah jarang jadi Hai nah dengan ada yang nanovalen ini apakah nanti kita mesti vaksin lagi karena ini nanovalen ada ketambahan yang tiga satu tiga dua yang lima virus tadi ya tambahannya Nah apakah perlu lagi ternyata enggak perlu gitu ya enggak perlu karena sebenarnya poin terpentingnya adalah tipe 16 dan 18 yang tipe yang lain adalah sangat jarang sangat jarang sekali jadi tidak perlu jadi tidak direkomendasikan secara rutin ini yang baru ini ya Nah ini sekarang ini minimum dos-minimum dosing itu kalau antara yang pertama dan kedua itu eh empat minggu satu bulan Hai jangan karena sekarang itu dua minggu lagi tiga minggu jadi ndak eh efeknya tidak kurang baik kemudian antara dua dan yang ketiga itu minimal 4 bulan tiga bulan gitu ya jadi jangan jangan lebih cepat ini ya antara yang pertama dan ketiga itu minimal lima bulan jangan lebih cepat Nah kalau misalnya lebih lebih dianggap tidak ada kuat kalau terlalu cepat terlalu pendek dan itu makanya yang ketiga harus diberikan nantinya kalau malah kependekan anunya jaraknya Hai nah kalau misalnya ya ini tadi eh terlalu lama misalnya 0 sama 6 bulan ternyata ke datang kita bulan ke-7 atau bulan ke-8 apakah perlu diulang enggak perlu ya not need to be restarted enggak perlu jadi tinggal menambahnya aja enggak perlu di diulang nah ini kemudian kalau misalnya malah kalau kecepetan ya antara pertama kemudian yang dua dosis itu yang mesinnya 0-6 kemudian lebih cepat dari 5 bulan harus ditambah dosis yang ketiga ya kemudian ini kalau misalnya bisa ini ya kalau terputus dari yang pertama kemudian kedua sudah diberikan antara kedua dan ketiga itu bisa jadi kalau bisa lebih dari tiga bulan jangan jangan kurang dari tiga bulan Hai antara yang kedua dan ketiga nah ini kalau tidak memenuhi recommended age tadi jadi antara sembilan sampai tiga belas tapi kemudian lebih dari usia itu ini perlu tiga dosis ya jadi jangan hanya dua dosis sama jadi dikasihkan tiga dosis Hai nah selama ini kan kita bilang kalau misalnya mau pap smear kalau orang-orang yang pernah berhubungan seksual mesti pap smear dulu kalau belum pernah vaksin ternyata tidak Arnold recommended tapi jangan lupa periksa inspikuluh kalau dilihat selama servisnya normal-normal saja itu kita enggak perlu harus pap smear dulu bu harus dibuktikan bahwa pernah ada apa-apa baru ternyata tidak tidak direkomendasikan jadi pre-vaccination assessment baik itu pap smear kemudian dicek lagi HP vdna-nya yang airis apa segala macam itu tidak tidak direkomendasikan dan enggak perlu jadi jangan lupa instikuluh selama nggak ada apa-apa bisa langsung vaksin nah ini biasanya kalau pada perempuan ya sama ya enggak ada efek samping yang serius kemudian hati-hati yang gerda sil ini karena dia pakai kadang-kadang juga kadang ada alergi nah ini dia bisa 6 11 16 dan 18 dia bisa mengurangi ini cuman kita yang kita sering berarti yang empat valen yang kuadrivalen lebih bagus daripada yang dua gitu ya ternyata tidak jadi kalau dilihat ini yang bivalen itu lebih bagus lebih terkos efeksi Hai dalam yang ada di Nano tadi dia kenapa kalau jajah varis enggak perlu pakai yang Nano karena dia ada Cross efek efeksi dia juga bisa menghandle yang tiga satu tiga 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 lima dan sebagainya yang ada di kuadrivalen atau di lebih baik daripada yang kuadrivalen ya nah ini sama-sama bagusnya cuman dia tahu ada tambahan 31 33 45 jadi sama seperti vaksin-vaksin yang sebelumnya cuman yang kita ini yang kalau misalnya terhadap yang tipe 31 33 ini ternyata yang bivalen itu lebih baik daripada tiga yang kuadrivalen Hai ya cuman sekarang serfaris apa kurang laku ya Nah ini kuadrivalen ini untuk laki efektif karena dia untuk genitalisian ya tapi V6 dan 18 kemudian yang ini juga sama tapi yang disarankan kemudian untuk laki bukan yang tipe dua nah ini bagaimana kalau misalnya barengan diberikan sama TT misalnya kemudian DPT gitu ya enggak apa-apa bisa diberikan bersama-sama cuman kalau bisa lengannya beda misalkan kiri jadi bisa diberikan pada waktu yang bersamaan dan datang ke kita dong ini saya anak saya baru disuntik kalau misalnya DPT misalnya gitu ya apa boleh sekarang vaksin HPV boleh aja enggak apa-apa boleh ya enaknya itu kalau barengan nanti vaksinnya jadi barengan skedulnya lebih gampang buat ibunya pasien itu ya jadi kalau bisa ini aja yang di different side kanan kiri gitu ya kemudian ini jarang sekali efek samping tapi kita baru dilaporkan kemudian hati-hati karena yang di quadrivalen itu dia pakai bahan yeast kalau yang ada alergi terhadap jamur hati-hati karena dia ada alergi kalau yang bivalen itu tipnya capnya itu mengandung latex-latex jadi kadang-kadang orang yang alergi latex di anak Indonesia dulu kalau misalnya karena bisa-bisa ada efek sampingnya kemudian pada yang sakit flu bolehkah saya baru flu kemarin saya masih meriang boleh enggak apa-apa kecuali kalau enggak agak berat kalau ringan saya flu batuk pilek itu sumur-sumur aja tetap boleh enggak apa-apa tapi kecuali kalau besakitnya berat itu lebih baik ditunda kadang-kadang ada yang habis vaksin terus semamput ada juga jadi kalau bisa diberikannya dalam posisi duduk kemudian di observasi dalam 15 menit jarang sekali sih jarang tapi ada juga seperti itu terus ini tadi jangan diberikan pada saat hamil ya nanti disalahkan nanti bagaimana dengan hoki nah ini hoki antara 9-55 dan program kita itu sekarang 9-13 tahun jadi sekarang ada orang-orang yang khawatir kok anak saya sudah harus di vaksin HPV ya dok apa-apa sekarang itu program seperti itu jadi memang ada beberapa program nasional sekarang masukkan HPV untuk sebagai vaksinasi jadi tugas nanti SPUG yang ada di darah itu nanti harus promosi tentang HPV ini ya supaya nanti insidencenya sehat cervix akan berkurang itu mungkin Prof hato